Maksudnya dituduh makan uang tersebut gimana? Gini, kan dari pertama kalau ada orang masukin ke uang saya gitu kan Anak tersebut kan saya tidak tahu si ACB-nya gitu Tapi saya, kalau saya nunggu, saya kan orangnya paling takut Nah begitu ada orang SMS bun, ini itu ada orang Nanti kembalikan, aku bilang oke, aku bilang gitu selalu kan Itu selalu intinya saya transfer dan transfer-transfer Nah ini kita ambil kesimpelannya aja ya Miss Biar nggak panjang lebar gitu ya Nah, pas anak tersebut lip cuti di Indonesia belum ada satu malam Nah anak tersebut dicat pagi-pagi ke saya Saya kan orangnya posisi repot ngurusin majikan lah gitu ya Ngurusin nenek gitu kan Nah, dia SMS sama saya bun, ada uang masuk Bentar ya, aku belum lihat HP soalnya Aku repot Nah, aku lihat oh ya ada Aku transfer balik duit tersebut Nah, begitu pokoknya dibikin business itu Satu minggu itu full Tanpa berhenti gitu ya Tanpa berhenti Saya kan orangnya peliput masalah keuangan kayak gitu Saya nggak punya uang ya, saya sampai minjem-minjem lah sama temen ibaratnya 100-200 Aku sampai minjem pemajikan pun sampai beribu-ribu Emang jujur aja, tapi saya nggak ada masalah sama pemajikan Nah, kedua Anak tersebut cuti, udah kasih tahu Saya Maaf, beribu maaf Wicet saya itu limit Tidak bisa buat segala macem pun Saya kan orangnya nggak tahu limit itu artinya gimana Saya nggak tahu Begitu limit uang wicet saya Saya udah nggak menggunakan wicet tersebut Gitu kan, udah lama Nah, habis itu anak tersebut pulanglah ke Hongkong Saya juga nggak tahu kalau anak tersebut yang bisnis pakai narkot saya itu Gitu ya Nah, dia pulang ke Hongkong Pagi-pagi, eh, sore Dia bicarakan SMS sama saya pun Transfer ya Apa itu namanya Uang Uang apa? Saya udah bilangin berapa kali Masai, kamu di Indonesia Aku udah bilang berapa kali Saya udah nggak menggunakan wicet tersebut Kenapa anak buahmu selalu ngetap di wicet saya Kalau di wicet saya, saya nggak tahu Saya nggak tahu bukanya dan saya tidak tahu ini itu Saya pokoknya intinya masalah kayak gitu kan nggak tahu ya, mis Gitu kan Terus, aku libur Dia nggak libur minggunya Nah, aku libur HP saya sampai dibongkar sama kakak tersebut Kakaknya dia Yang bisnis itu Nah, sampai di otak-atik Aku juga orang bublu nggak tahu gimana caranya Ngembalikin gimana caranya Saya nggak tahu masalah kayak gitu Nah, nggak bisa sampai HP ngetrok HP saya Begitu Baru ini urusan satu Belum selesai Ada anak masukin lagi ke wicet saya Sampai 5 ribu Saya ditanya Bu, itu suruh transfer Yang ditransfer Apanya? Saya nggak punya wicet Kenapa kalian itu masukin ke wicet saya? Itu bukan kesalahan dari saya Itu kesalahan dari kalian Yang bisnis itu salah Yang masukin juga tanpa seizin sama saya Aku bilang gitu kan Nah Terus Ya, itu suruh kembalikan Berarti kamu yang makan uang saya Seandainya saya yang makan Seandainya saya yang merasa bersalah Saya masih bertanggung jawab Kembalikan uang tersebut Tapi nunggu gaji Itu seandainya kalau saya salah Aku bilang gitu Tapi saya tidak merasa Aku bilang gitu Ini SMS-nya masih ada sama saya Nah Orang tersebut Hari ini Dia ngelaporin ke saya Ke pihak polisi Aku dikasih surat Nah Aku kan nggak tahu apa-apa Mis Makanya aku bingung Aku ngepun mis Makanya aku ngelihat Jutup tiap harinya Di Facebook Di Youtube Kan aku ngelihat Pokoknya Ngelihat mis terus gitu Tanya Yang namanya orang kan Nggak takut Ada apa-apa Pasti kan minta bantuan Nah gitu kan Nah Aku bilang Anak itu di Di kantor polisi Di kantor polisi Terus aku bilang Mbak Kamu di kantor polisi Iya Mbak saya hari ini Udah di kantor polisi Sekarang udah di rekod Gini-gini-gini Anies sudah ngelaporin Saban sindirimu Kalau saya orang jahat Nggak mungkin saya ngasihkan ini Dan itu sampai Hapis saya dipongkar pasang Aku bilang kayak gitu Ini salahnya yang pakai barcode saya Aku bilang kayak gitu Saya punya segala apapun Tapi saya tidak pernah menyebarkan barcode Siapapun Buat bisnis Tapi yang Tidak punya Tapi nyebarin barcode saya Saya ini nggak tahu apa-apa Aku bilang kayak gitu Sedangkan saya bahasa sini Suruh ngomong sama polisi Saya kurang nih Jujur saja Saya kurang Aku ngomong gimana Aku bilang gitu Seandainya Nggak apa-apa Gini aja Ini udah Aku udah laporan Kepi hak polisi Polisi mongkok gitu Terus Aku udah laporan Udah selesai Tapi kalau pihak polisi Nanti Apa Nge-check dirimu Apa itu namanya Di WeChat itu ada Itu berarti miliknya dia Miliknya teman saya Kalau di WeChat nggak ada Itu urusan kalian Sama si Anis Gitu Aku kan orangnya Urusannya bagaimana Saya orang dari dulu Itu udah bilang Misulim Saya ngasih tahu Ke anak tersebut Tapi anak tersebut Udah bilangnya oke Aku kira oke Itu udah paham Kenapa Mau masukin ke barcode saya Itu tanpa seijin saya Gitu loh Mis Itu gimana ini Mis Oke Nah kamu dilaporin di polisi Suratnya apa Ya khususnya Masalahnya Masalah uang Masalah uang Apa itu Masukin Ke Apa ini Aku nggak tahu Tulisannya ini Dia udah ngasih surat ke saya Saya juga takdir Baru pulang dari pasar Gitu loh WA ke saya WA ke saya dong Saya kan nggak membaca itu Suratnya seperti apa Dan bagaimana Iya Bagaimana saya tahu Iya aku minta tolong ya Mis Soalnya saya nggak tahu apa-apa Mis Benar demi Allah Aku bing Nih Tapi caranya Kalau bisnis itu Jangan seperti itulah Jangan makan punya orang Gitu loh Aku orangnya Paling ganti loh Mis Tapi kenyataannya kan Sampai ya Seng itu Seng apa ya Yang ngasih kan Barcode nya pertama kali Kan sampai ya Ya jelas sama yang tertudu dong Bukan Bukan saya Dia sendiri yang ambil Bukan saya Oke Mana Mana suratnya Mbak Mana suratnya Mbak Iya Iya Bentar Bentar Aku sampai gemeter tangannya Soalnya aku lemat jantung Nih Tekstresort semuanya Aku nggak tahu ini apa Saya memang jujur aja Orang boblok Orang boblok kayak gini Saya Nih Kamu kan sering nonton Videonya Mizuni Kan Mizuni selalu bilang Jangan pinjem Identitas apapun Kenapa kamu kasih kan Kan Mizuni sudah ngajar Anak tersebut tuh ngotot Anak tersebut Ngotot Ngotot pun Kalau kamu nggak meri Ya nggak bisa dong Mbak Ya Karena Samen kan pasti dapat Imbalan Sebentar Samen dapat imbalan Samen dapat imbalan nggak Jawab pertanyaan saya dulu Kenapa Samen Kenapa Samen Gini Saya Saya juga tadi bilang sama Anaknya Saya suruh telpon sama yang Punya bisnis itu Aku bilang gini Kamu caranya bisnis Saya kan orangnya tidak tahu Kamu ngambil barcode saya Disebar Saya nggak tahu menahu Saya orang goblok Tapi sama kamu Gimanfaatkan Aku bilang kayak gitu Tapi kamu Jangan sekali-kali Raporin saya Saya tidak tahu Menahu apa-apa Kamu kayak gitu Aku bilang gitu Kamu orangnya tuh Jahat loh sama saya Sebaliknya loh Aku bilang kayak gitu Aku bilang kayak gitu Yang bukan jahat Bukan saya Tapi kalian Aku bilang kayak gitu Saya disini kerja Tenang-tenang Kalau kalian kayak gitu Aku bilang gitu Kalian ngotot Sampai HP saya Dibongkar pasang Aku silahkan Sampai aku nggak bisa telpon Aku bilang kayak gitu Ini bukan saya Kecuali Kalau saya yang merasa salah Farcode saya Tersebar Oh ya ini Farcode saya Masukin disini Itu baru Tapi saya nggak merasa Yang bikin kalian Yang nyebari kalian Aku bilang kayak gitu Saya nggak pernah Nampak imbalan spesial pun Nggak ada Demi Allah nggak ada Nggak ada Sedikit pun Aku nggak ada Sampai Apa itu namanya Sampai Data saya habis Anak itu Tak kasih tahu Data saya habis Seolah-olah Dia marah sama saya Aku kenurannya Goblopis Itu Oke Seperti yang saya katakan nih To send money to Indonesia Use widget See not send me To my Family Ini kamu dituduh Meminta pengiriman uang Untuk keluarga Ya kamu bilang aja Sama polisinya Dituduh Dituduh Ya Kamu bisa Oleh Mis gimana Bukan ya Kamu laporan ke polisi juga Kamu juga laporan ke polisi dong Kalau kamu tidak melakukan Ya kamu laporan ke polisi aja Aku minta di sana Ada yang terjemahkan nggak Ya nggak ada Mbak Makanya kan aku bilang Kenapa kamu harus Berbagi Mbak kamu lep teleponan sama saya Jangan sambil kerja Lenggak tapatnya ini loh Oh iya Sorry Soalnya kemersek Dik sayanya Oke Jadi kalau Samen Pengen menyelesaikan masalah Ya Samen juga laporan sama polisi dong Samen harus laporan juga Polisi juga Ceritakan apa yang kamu ceritakan ini Sedidaknya kamu datang Datang ke KJRI dulu Membuat surat ke KJRI Dan setelah itu Kamu minta pendampingan Atau siapa Ke polisi Kan saya selalu bilang Jadi kamu lihat Transaksi WeChatmu itu Seperti apa Dan bagaimana Itu akan Dua-duanya akan ditangkep Semua teman-teman Yang melakukan transaksi Bankmu itu Semuanya akan ditangkep Karena kalian melakukan Transaksi-transaksi yang Tidak jelas Karena itu yang ngajak teman Biar Biar bahasanya Yang kamu kirimkan itu Juga diberikan sama polisi Biar polisi juga tahu Bahwa kamu dilaporkan orang Dan ceritakan Apa yang terjadi Besok Besok itu Besok aku ke KJRI dulu gitu Betul Menceritakan apa yang terjadi Setelah itu Kamu ke kantor polisi Bawa temanmu yang bisa bahasa Iya Oh gitu Jadi aku ngelaporin Ke kantor polisi Mongkok Atau kemana aja Kemana aja Gak apa-apa Gak Gak apa-apa Besok Besok pagi Saya ke KJRI Itu lantai berapa Mis? Kayaknya lantai satu Untuk pengaduan Oh iya Pengaduan Masalah WeChat gitu Nanti ada laporan Seperti itu ya Mis Jadi ini Ini perhatian buat teman-teman Jangan menjual aplikasi Padahal saya tiap hari ngomong Jangan menjual aplikasi Lah kenapa Samen menjual aplikasi Mbak? Saya tidak menjual Saya tidak menjual Mbak Mbak Samen Tidak menjual Saya tidak tahu Maksudnya Samen Kenapa Samen Memberikan aplikasi itu Pada orang lain Faham gak maksud saya? Secara logika Secara logika Tidak masuk di logika saya Secara akal Tidak masuk Kenapa? Ngapain kamu repot-repot Memberikan Barcode itu pada orang Walaupun diambil sendiri Kan uangnya kamu yang ambil Kamu transfer Benar gak? Benar gak sih? Aku Aku gak transfer ke Indonesia Cuma transfer ke kanan tersebut Betul Sebentar 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 Secara logika Samen gak ada waktu Kenapa Samen mau? Samen lo gak ada waktu Samen kerja Ya aku gini Ya Allah Sampai aku bingung Aku kan baru pulang Dari pasar Astagfirullahaladzim Bukan Sekarang dengerkan Saya ngomong dulu Kenapa dari awal Sudah tersering kali Ada anak kirim Samen transfer lagi Kesana kesini Kesana kesini Kan sebenarnya Buang energi juga Kalau Samen gak dapat Apa-apa Otomatis Samen gak mau Dari awal Samen ada buktinya gak? Diprint semuanya Kalau Samen Memang tidak mendapatkan Apapun Diprint semua SMS-nya Di screenshot sekarang Jadi dilihat Ya di screenshot semua Dikasihkan ke KJRI Jadi kalau ada kasus ini Dikasihkan ke KJRI Kamu harus punya juga Jadi di print ada dua Di print ada dua Jadi aku Aku gak masuk Di pikiran saya mbak Samen repot-repot Ngetok nih Ngelebok nih Due wong Wong Samen gak untuk dua Kan gak mungkin Samen gak untuk belas Gak untuk belas Gak mungkin Karena itu kan Aku bilang Itu nyawamu Ngapain dikasihkan Sama orang Resikonya Ya di kamu Yang di penjara siapa Ya kamu Ya kamu Ya Allah Kok anak tersebut Jahat banget Sama saya loh Mis Ya saya Sebentar lagi Sebentar 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 Saya bilang Saya yang bantu orang aja Saya dipulisiin mbak Karena itu kan Kalau kamu memang ikut Kontennya Misunis Setiap hari Kamu pasti tahu dong Bahwa Banyak orang Menolong orang itu Kayak luler melingkar Jahat banget Sama kita Iya Tapi seharusnya Jangan Jangan seperti itu Gitu loh Aku ini kan Maksudnya apa Saya orang goblok Udah di goblokin Astagfirullahaladzim La ilah ilallah Muhammad Rasulullah Kan saya bilang Kenapa Samen mau Kenapa Samen mau Masalahnya kan Samen yang mau Aku gini Mis Aku sampai Bukannya Gak mau ya Aku sudah bilang Sekanak tersebut Jangan masukin uang Gak mau resiko Gak mau ini dan itu Tapi kan Samen Samen sudah memberikan Nomornya Barcode-nya pada dia Sekali Yaudah kelar loh Hidupnya Samen Bagaimana kalau itu Transaksi Dengarkan saya ngomong dulu dong mbak Samen selalu Membenarkan Samen sendiri Lih HP Samen kasihkan ke dia Kan Samen sama aja Samen memberikan Barcode itu pada dia Bener gak sih HP-HP kamu Kamu kasihkan sama dia Polisi emangnya Mau tahu nih Polisi emangnya Mau tahu Itu HP-mu Kan gak masuk di logika Saya tuh marah banget Kenapa Kamu bilang kamu goblok Emangnya kalau kamu Ngaku goblok Kamu gak di penjara Selesai Yang di penjara siapa Kamu sendiri Jangan bilang Selalu bilang Diri sendiri goblok Makanya pakai otak Padahal Mijuni tuh Tiap hari marah sama kalian loh Jangan memberikan informasi Apapun pada siapapun Sekarang nomor KTP-mu aja Tertulis disitu Itu nomor KTP-mu kan Iya Anak itu yang Ngambil KTP-nya Mbak Kalau Samen gak ngijinin Dia bisa ngambil KTP-mu Enggak sih Berarti kan kamu Sudah mengizinkan Yaudah Yaudah Sekarang Samen Jangan bilang Saya gak tahu Saya gak tahu Terus saya bagaimana Bisa menjelaskan sama Samen KTP Samen yang memberikan HP Samen yang memberikan Samen nyala Nyalakan dia Dia gak salah Mau Samen ngijinin kok Paham gak Tadi kan saya bilang Tadi kan saya bilang Tadi kan saya sudah bilang Dapat gak apa yang saya katakan Enggak Gak dapet Saya tadi ngomong sama Samen Tak suruh nge-printkan semua Dibawa ke KJR itu gak dapet Saya ngomong itu gak masuk Dalam pikiran namanya Mizuni gak bisa loh Ngajarin pelan-pelan Cantik Lemah lembut Tapi ngapus Saya gak mau loh Saya maunya kalian Dengarkan saya ngomong Printkan semua Bukti-buktinya itu Bawa ke KJRI Terus laporkan kantor polisi Balik Paham gak Saya ngomong kayak gini Dengan keras Cahat kayak gini Paham gak Ojo ngomong Samen Dredek Wadi gemeter Gak ada hubungan sama saya Kamu pingin Pingin cari orang yang lemah Lembut tapi ngapus Atau pingin yang tegas Yang benar-benar membantu Sudah paham sekarang Apa yang Samen harus lakukan Iya paham Aku besok pagi ke KJRI dulu Mengajukan itu Lepas dari situ Nanti Ke kantor polisi Saya bilang Saya bilang print semua Yang ada di HP-mu itu Termasuk orang yang Kapan minta print-print Barcode widget-mu Ngerti? Oke Iya Oke Olah mbak-bak Olah mbak-bak Semuanya Oke Saya bisa marah mbak Ya kalau kalian bilang Saya tuh jahat Yowis gak popo lah Bener gak sih? Jangan bilang kalian itu Bodoh Goblok dipodohin orang Enggak Enggak ada orang bodoh Karena kamu sendiri yang memberikan informasi itu pada orang Ya jangan bilang dirimu sendiri bodoh Kamu sudah memberikan informasi dan kamu ngengkel Enggak mungkin kamu tidak mendapatkan uang Bener gak? Jadi saya tidak ingin kalian pura-pura jadi korban Kalian sendiri juga tahu resikonya Masuk penjara siapa? Kamu yang terberat Temenmu gak mau tahu Makanya saya selalu bilang berhati-hati 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 Cerewet banget loh saya ini Tapi kenapa gak ada yang paham dengan maksud saya Yowis itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan berhati-hatilah Jangan memberikan segala informasi Apapun tentang kita pada orang lain Apapun itu Bye-bye